Betul ya, saat itu saudara melakukan apa-apa pada saat saudara datang baju yang saudara gunakan sama dengan yang baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat, betul ya? Betul ya, kemudian saudara masuk ke dalam, saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul ya, mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu, setelah kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar? Waktu itu kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar, dia kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat, naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup ya, mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah, itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan, berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat tidak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar, kayak bercakep-cakep gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan, kalau boleh tahu, yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas, karena saya waktu itu sedang ngantuk, karena saya ingin istirahat dan saya tidak ingin berbeda. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu, saya menutup telinga saya, karena saya ketakutan, dan saya syok, saya juga bingung, ini ada apa? Berapa lama kemudian, setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Tidak berapa lama, setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya, dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya untuk dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan, ada beberapa menit. Ada beberapa menit, ada beberapa sedikit waktu, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu, begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya, Omulia. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di durian tiga pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang, kemudian saudara pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, yang Omulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, saudara tidak melihat. Tidak, karena suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli. Tidak, selamat menikmati. 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 Tidak, selamat menikmati.